lalu secara jelas didengar oleh mereka ada suara yang berasal dari dalam gudang tersebut kejadian suatu malam di sebuah pabrik yang tidak bisa disebutkan namanya oleh si penulis yang terjadi di sekitaran Jawa Barat membuat tiga orang karyawan di pabrik tersebut dimarahi oleh security sebuah kejadian tentang tiga tunas pohon pisang yang akan nanti kita ceritakan asal-muasanya hingga membuat mereka itu dimarahi kemudian datang lagi satu orang temannya yang baru datang dengan kondisi basah koyup karena habis mandi kita sebut saja nama dia ini adalah Tamit yang kemudian bergabung dengan tiga temannya yang dimarahi oleh security tadi setelah mereka berempat dimarahi oleh security kemudian mereka diboyong ke ruangan HRD dan tidak berapa lama terjadilah perdebatan antara salah satu dari mereka ini dengan HRD yang bernama Mbak Indah dan orang yang sedang berdebat ini bernama Iman salah satu dari mereka Iman terlihat begitu marah boh hingga akhirnya dia mengebrak meja HRD yang membuat semuanya bingung kemudian Iman berkata kepada Mbak Indah dengan bahasa Sunda kemudian Iman langsung pergi meninggalkan ruangan HRD tapi sebelumnya dia menengok kepada tiga temannya ini dan berkata ampuranya bisi urang ayah salah ampura pisan sugang diberek keselamatan jemmaraneh kapiluan kurang lebih seperti itu yang dikatakan oleh Iman tapi kepergian Iman bukan saja meninggalkan ruangan tersebut boh melainkan dia juga resign padahal gajian itu tinggal lima hari lagi apapun masalahnya menurut ketiga temannya ini ya tuguh aja sampai gajian semisal ingin resign ya mereka tidak rugi-rugi amat gitu Tamit dan yang lainnya yang bernama Deddy dan Denny ini bingung apa hubungannya antara tunas pisang semalam kemudian dimarahi oleh security kemudian dibawa ke HRD dan berjibaku dengan Mbak Indah kemudian resign menjadi tanda tanya besar bagi mereka kemudian dengan setengah berbisik Deddy bertanya kepada Denny dan Tamit gimana? mau ikut resign juga? Tamit dan Deddy tidak langsung menjawab mereka berpikir sejenak kemudian tidak berapa lama Denny berkata bahwa dia juga akan resign tapi setelah gajinya turun dan hal itu di amini juga oleh si Tamit ternyata Tamit berpikir memang itulah langkah yang didaksana sehingga mereka tidak rugi-rugi banget lah apalagi setelah mengalami hal yang mengerikan di sana ini dari tadi ngomongin mengerikan-mengerikan mengerikan apa sih? apa hubungannya coba dengan resignnya si Iman dengan kejadian semalam? lebih-lebih Iman yang dianggap lebih mengerti tentang hal-hal mistis main pergi aja tanpa menjelaskan hubungannya atau benang merahnya kejadian-kejadian tersebut kepada teman-temannya ya sudah kesepakatan pun terjadi diantara mereka bertiga bahwa mereka akan resign setelah menerima gaji mereka yang memang terpisah 5 hari ya menurut mereka 5 hari lagi itu ya nggak lama kurang dari 1 minggu kan setelah 2 hari berlalu ketika Tamit datang duluan ke pabrik menjelang shift malam kerjanya dia melihat ada sebuah mobil silver dengan platformer Jakarta parkir di depan pabrik security yang melihat Tamit datang kemudian menyuruh Tamit langsung memarkirkan motornya security juga akhirnya menanyakan tentang Benny dan Deddy yang belum datang kepada takut Tamit bilang kalau dia duluan karena mereka masih bersiap-siap di mes security kemudian mengajak si Tamit ini menemui pemilik mobil tersebut dan ternyata bernama Pak Iwan dan Pak Iwan adalah pemilik pabrik tempat Tamit dan teman-temannya ini bekerja umurnya masih muda masih sekitar 30-an lah setelah berkenalan Pak Iwan akhirnya mengucapkan terima kasih kepada Tamit karena sudah bekerja dengan baik Pak Iwan sendiri meminta maaf kepada Tamit karena baru kali itu dia bertemu dengan Tamit karena biasanya dia datang siang dan pulang berbarengan dengan bubaran yang si pagi dan secara kebetulannya memang hari itu dia ada keperluan khusus di pabrik hingga dia pulangnya agak telat tidak berapa lama Pak Iwan ini pamit kepada Tamit untuk pulang dan sebelum pulang Pak Iwan ini memberitahu Tamit bila dia membawa makanan khusus untuk para buruh yang bekerja si malam makanan tersebut nanti akan diantarkan oleh sekuriti karena Pak Iwan akan menyuruh sekuriti mengambilnya di ruangannya setelah itu Pak Iwan langsung pergi menurut kalian apakah benar Pak Iwan ini kebetulan bertemu dengan Tamit? coba komentar di bawah sekitar jam 9 malam ketika Tamit, Danny, dan Daddy sedang bekerja didatangnya oleh sekuriti sekuriti ini menyerahkan dua buah kantung kresek yang berisi makanan yang dia ambil dari ruangannya Pak Iwan makanan tersebut kemudian diserahkan kepada mereka kemudian sekuriti ini meminta izin kepada mereka bertiga bahwa dia akan pulang dulu sebentar karena dia ingin menengok anaknya yang sedang sakit karena sekuriti memang sadar bila dia itu tidak dekat-dekat amat dengan mereka bertiga ini ya dia khawatir bila mereka bertiga ini mengadu kepada IMD sekuriti ini bakal kena keguran karena memasang wajah sedih dan melas akhirnya ya mereka bertiga mengihakkan apa yang diminta oleh si sekuriti ini lebih-lebih sekuriti itu mengeluarkan uang 100 ribu yang dibagikan kepada mereka sebagai ucapan terima kasih atas tutup mulutnya mereka setelah kesepakatan terjadi sekuriti ini pun pulang dan setelah sampai pintu gerbang pabrik sekuriti ini langsung menunci pintu gerbang pabrik loh kok di kunci? ya mereka bertiga akhirnya menganggap itu hal yang wajar karena sekuriti menjaga agar orang tidak masuk sembarangan ke dalam pabrik nah dia mereka juga gak bakal keluar dari pabrik tersebut kan selama mereka bekerja di sip malam itu makanan payuan dirasa udah cukup untuk menggajal perut mereka di malam itu jadi mereka yang gak perlu keluar untuk beli kan ketika jam 12 malam tiba-tiba suasana di dalam pabrik itu menjadi sedikit agak berubah tawa di dalam pabrik itu jadi sedikit agak pengat yang membuat mereka kesulitan untuk bernapas entah kenapa padahal biasanya tidak seperti itu ya mau gak mau akhirnya mereka keluar dari ruangan produksi untuk mencari angin segar atau udara segar ketika mereka hendak keluar ruangan secara tidak sengaja mereka melihat pintu gudang itu terbuka lebar ya sepertinya bagian sip pagi ini lupa untuk menutup pintu gudang tersebut begitu pun dengan ruangan kecil yang ada di depan gudang tersebut pintunya juga terbuka sebuah ruangan yang tertutup dengan kain tirai tipis yang berwarna merah yang sampai saat itu mereka sendiri gak tahu apa yang ada di balik tirai merah tersebut tamid bertanya kepada Tuhannya kenapa pintu gudang kebuka kemudian pintu yang ada di ruangan depannya itu juga kebuka ya kedua temannya hanya mengikat bahu tandanya gak tahu ya biasanya si tamid ini selalu bertanya kepada iman tentang hal-hal yang seperti ini karena apa? sebab iman selain dianggap sebagai senior bagi dia iman juga kadang bisa tahu hal-hal yang sifatnya mistis atau ganjil ya sudah akhirnya mereka sepakat untuk menutup pintu gudang dan pintu ruangan kecil yang ada di depannya itu bersama-sama soalnya mereka juga takut disalahin sama security nantinya karena mereka berpikir bahwa nanti security ini menganggap mereka itu gak peduli sama kondisi-kondisi yang baik bagi pabrik bukan apa-apa security itu kesannya memang agak temptamen ya terkesan galak lah boh mungkin karena dia orang lama kali ya selain itu juga dia memang orang daerah situ sih ya jadi segen aja semua karyawan pabrik itu sama dia akhirnya mereka bertiga putuskan untuk menutup pintu gudang yang memang sedikit agak berat gitu boh karena memang terbuat dari besi dengan susah payah mereka mendorong sedikit demi sedikit hingga akhirnya nyaris tertutup sempurna namun sebelum tertutup secara sempurna pintu itu seperti terganyal sesuatu dan secara perlahan keluarlah sebuah tangan yang kering dan keriput dari setelah pintu tersebut kulit tangannya itu sedikit agak pucat boh dan sangking kurusnya tulang dan pura-pura tangannya itu terlihat dengan jelas oleh mereka tangan itu mendorong kembali pintu gudang sehingga tersembuh sesosok wajah yang memiliki rambut panjang wajahnya keriput dan matanya melotot ke arah mereka sosok wanita dengan kuku-kukunya yang panjang dan tajam menggaruk pintu gudang tersebut sehingga menghasilkan bunyi-bunyi yang memekakkan telinga mereka mereka menjadi tertana dengan apa yang mereka lihat dan kemudian mereka menjadi terpaku dan kaku dan lebih menyebabkan lagi sosok itu terkekeh menyerahkan apakah ini ada hubungannya dengan tunas pohon pisang yang dirusak si Iman pada malam itu? ya jadi mengapa si Iman ini marah kepada HRD kemudian resign secara tiba-tiba jadi begini ceritanya bu simak Pak Eko hal itu disebabkan karena Iman ini memiliki kepekaan kepada hal-hal gaib yang diturunkan dari keluarganya bu pada malam itu sebelum Iman ini ngamuk di ruangan HRD Iman bersama ketiga temannya yang mendapat sip malam itu mendapati tiga tunas pohon pisang yang berada di ruangan kecil yang tertutup pire merah itu bu Iman kemudian membuang tunas-tunas itu ke lantai dan menginjak-injaknya sampai hancur ya spontan saja tindakan Iman ini terlihat oleh si Tamit kemudian Tamit bertanya kenapa Iman melakukan hal tersebut tapi bukannya mendapat jawaban Iman malah menyuruh ketiga temannya untuk kembali ke messpabrik mereka disuruh untuk meninggalkan pekerjaan mereka pada malam itu nah hal itulah yang besokannya membuat security ini ngamuk kepada mereka ya karena security ini bertanggung jawab kepada absensi mereka malam itu ya mereka langsung dibawa ke HRD ya kalian tahu kan ketika mereka dibawa ke HRD Allah Security ya Iman ngamuk disana ya sayangnya HRD tidak mengetahui HRD tidak mau tahu tentang pisang atau apapun yang dirusak oleh Iman yang diketahui oleh pihak HRD adalah Iman dan teman-temannya ini meninggalkan pekerjaan mereka nah itulah buah cerita tentang tunas pohon pisang sebelumnya kita lanjut ke kondisinya si Tamit, Deddy, dan Denny karena sosok wanita itu mencoba merangsak keluar dari dalam gudang Tamit bisa melihat bila wanita itu memiliki ekor ular yang besar mereka benar-benar panik, mereka benar-benar ketakutan dan ingin segera keluar dari tempat itu tapi tubuh mereka itu seperti tidak bisa bergerak ya seperti terhipnotis gitu lah sehingga tidak mampu melakukan apapun ketika si wanita ular ini memaksa keluar dari selat pintu gudang dengan wajah yang begitu menyeramkan mereka hanya pasal tapi tiba-tiba mereka kembali dikejutkan oleh suara pukulan yang keras yang berasal dari gerbang pabrik disertai dengan suara teriakan Deddy, Denny, Tamit, buka gerbangnya dan suara itu sempat membuat sosok wanita ini kembali masuk beringsut ke dalam gudang dan ajaibnya mereka bisa menggerakkan badan mereka seperti biasa lagi kemudian mereka mencoba untuk menjauh dari pintu gudang dan tak lama kemudian terdengar suara orang terjatuh di luar sana ketika itu juga mereka menengok ke belakang dan melihat seseorang berjalan dengan terpincang-pincang mungkin karena terjatuh itu menuju mereka berdiri dan kalian tahu siapa orang itu? Iman ya ternyata Iman kembali sambil berjalan terpincang namun agak sedikit lebih cepat Iman mengabaikan ketiga temannya dan langsung menuju ke ruangan kecil ruangan yang berada persis di depan gudang itu yang tertutup tirai merah dengan sedikit agak kasar dan marah dia kemudian menyebab tirai merah tersebut ya sontak saja mereka bertiga mengikuti langkah Iman dan setelah tirai merah terbuka terpampanglah sebuah sajian dengan meja kecil atau nakas yang ada di dalam dari ruangan tersebut Iman kemudian melempar sebuah mahkuk yang berisi darah ayam disana juga terlihat ada dupa, kemenyan, dan sesajian yang masih baru yang kemudian semuanya itu diobrak abrik oleh Iman dan dilempar-lempar semuanya ke luar ruangan dari situlah akhirnya mereka tahu bahwa ruangan kecil itu merupakan tempat ritual ritual akan apa? entahlah yang jelas bahwa disana juga terdapat patung-patung ular benda-benda pusaka dan juga bau anjir serta bau busuk yang sangat menyengat yang entah kenapa didiamkan saja siapa yang melakukannya? kalian tahu siapa yang melakukannya? tulis di komentar entah pertanyaan bodoh macam apa lagi Deni kemudian bertanya kepada Iman kamu kenapa man? dengan muka yang marah dan merah Iman hanya bilang pulang kalian bertiga pulang sekarang atau di antara kalian ada yang mati melalui tanpa menunggu konfirmasi dari ketiga temannya Iman langsung keluar dari ruangan tersebut dan menuju pintu gudang yang tadi itu terbuka sedikit Iman mendorong dengan sekuat tenaga hingga akhirnya pintu gudang tersebut tertutup dengan sempurna dan tidak berapa lama terdengar dengan jelas desisan ular dari dalam gudang dan benda-benda yang terlempar-lempar di dalamnya lalu secara jelas didengar oleh mereka ada suara yang berasal dari dalam gudang tersebut tongganggu tumba air suara sosok wanita yang terdengar begitu memekik hingga membuat tamit Deddy dan Deni ini ketakutan dan mendekati Iman kemudian Iman mencoba menjauhi pintu gudang tersebut dan tidak berapa lama terdengarlah pintu gudang itu bergetar hebat seperti ingin didobrak paksa dari dalam samping kerasnya salah satu engsel dari gudang tersebut terlepas kemudian Iman memerintahkan kepada tiga temannya untuk segera meninggalkan tempat itu ayo kita langsung keluar jangan nunggu lama-lama disini mereka pun langsung segera keluar dari ruang produksi tersebut setelah sampai luar mereka bertiga ini bingung bagaimana caranya mereka keluar pintu gerbang dikunci oleh sekuriti sementara bila mereka harus menajak pintu gerbang yang tingginya kurang lebih itu 3 meter tamit Deddy dan Deni merasa ini adalah kendala kendala untuk keluar dari tempat tersebut Iman seperti tidak kehabisan perintah kepada tiga temannya panjat kita naik keluar dari sini kalian tinggal pilih mau tetap disini atau mati sementara itu di dalam gudang masih terdengar suara gedoran-gedoran yang hendak keluar dari tempat tersebut mendapati hal tersebut mereka semakin bertekad untuk segera keluar dari pabrik tersebut akhirnya mereka mengambil motornya si tamit untuk dijadikan sebagai tumpangan untuk memanjat tembok yang tingginya lebih dari 3 meter dan dengan segala upaya akhirnya mereka benar-benar memanjat tembok tersebut dan melompat dari tembok tinggi tersebut luka sudah jelas tamit sendiri mengalami luka serius di dengkulnya walaupun tidak mengalami dislokasi pada dengkulnya hanya saja segala luka-luka dan nyeri dirasakan oleh tamit bahkan tamit sendiri mengaku hingga saat ini sejak kejadian beberapa tahun lalu itu masih terasa dan masih menyisakan bekas luka tersebut dan mereka juga masih ingat ketika mereka sudah sampai di seberang dari gerbang pabrik itu terlihatlah sosok yang tadi ada di dalam gudang dan berhasil keluar dari gudang tersebut walaupun memang akhirnya sosok itu kembali lagi ke dalam gudang mungkin karena melihat mereka sudah di luar jangkauan kali ya akhirnya mereka duduk di seberang gerbang Iman mengatakan bahwa mereka sudah aman saat ini Iman bilang bahwa mereka harus menunggu pagi untuk mengambil motor mereka dan mengambil gaji mereka kemudian pergi dari sana setelah setengah jam kemudian keadaan menjadi handling suara-suara dari sosok itu pun tidak ada lagi aktivitas sepertinya sudah tidak dilakukan oleh sosok itu setelah tepat jam 2 pagi tiba-tiba sebuah motor muncul ya itu adalah motor dari security yang izin untuk pulang tadi security terlihat begitu tergesa-gesa datang ke dalam pabrik seperti ada yang memberitahu dengan tergopo-gopo dia langsung membuka pintu gerbang pabrik namun akhirnya dia tersadar bila tamit, deni, dan deni sudah berada di luar dari pabrik security ini langsung mendekati mereka dengan wajah yang marah dia pun berteriak kepada mereka kenapa kalian keluar? bukannya kalian harusnya berada di dalam pabrik Iman kemudian berdiri dan berkata dengan nyinyir kepada security kenapa ngambek pak? tumbalnya gagal ya? security itu langsung terdiam terlihat kikuk kemudian suaranya mulai sedikit agak lembut tumbal apa maksudnya? bukannya kalian seharusnya ada di dalam gudang itu sambil terbata-bata dia menjawab sudah lah pak kita semua sudah tahu kok kalau bapak tidak percaya bapak masuk aja ke dalam sana ke dalam gudang nanti bapak akan tahu sendiri kok atau mungkin bapak sudah tahu prosesnya masih berjalan kok kalau bapak memang ingin jadi tumbal selanjutnya silahkan masuk seperti mendapatkan ejekan yang begitu pedas dari Iman security ini marah pada Iman kemudian mengajak berkelahi Iman bilang bahwa dia tidak ingin berkelahi jelas security itu tidak percaya Iman mengajak security itu berdua masuk ke dalam gudang hanya mereka berdua abaikan ketiga temannya tapi sayangnya disini si security itu ciut dia nolak ya sepertinya security ini sudah tahu proses apa yang terjadi di dalam sana kemudian Iman kembali menambahkan saya sudah tahu pak justru saya datang ke sini itu karena saya tidak mau ketiga teman saya ini ditumbalkan bapak juga balik buru-buru kemari itu karena ada yang laporan kan laporan dari orang yang ritualnya gagal malam ini kan perkataan si Iman ini membuat security tidak banyak bicara tidak banyak berkutik dan akhirnya pagi pun terjelang security harus membuka pintu gerbang kemudian security melihat di dalam gudang sudah berantakan sebenarnya security ini sudah tahu apa yang terjadi namun dia tidak mau berdebat lebih banyak kepada Iman yang memang Iman akhirnya sudah tahu juga bahwa malam itu sedang ada proses penumbalan ketiga temannya security itu akhirnya menyuruh mereka untuk pulang walaupun egoisnya tetap masih ada dengan pertantang-petenteng yang menyuruh pulang kalian sekarang bawa motor kalian masih seperti itu mungkin untuk menghilangkan rasa malu kali karena sudah ketahuan tiga hari kemudian akhirnya mereka dipanggil kembali oleh HRD termasuk Iman ya akhirnya mereka pun datang menghadap HRD namun ada satu hal yang hilang yaitu security yang lama mereka tidak melihat security yang ada hanya security baru dengan wajah senyum ramah menyapa dan menyambut mereka entah kemana security lama itu mungkin saja dipecat atau mungkin ia menjadi tumbal pengganti wallahualam infonya sih dari security yang baru ini security yang lama itu katanya keluar kota untuk beberapa hari jadi tugasnya digantikan sementara tanpa banyak bincang-bincang akhirnya mereka berempat menuju ruangan HRD dan di dalam ruangan HRD juga tidak terdapat banyak bincang-bincang Mbak Indah hanya menyodorkan sebuah amplop kepada masing-masing orang ketika dibuka oleh tamir di dalam amplop itu terdapat gaji mereka terakhir kemudian ada sebuah surat pak laring dan kemudian ada sebuah surat perjanjian dimana isi surat perjanjian tersebut adalah meminta mereka untuk tidak menceritakan kejadian yang terjadi malam itu Mbak Indah mengatakan bila mereka menandatangani surat perjanjian itu akan ada sebuah amplop lagi yang akan diberikan pabrik kepada mereka yang dikatakan Mbak Indah kepada mereka di dalamnya itu terdapat uang ekstra serta ijasa asli mereka ya ternyata dipisah Bok ijasa asli adalah memang ijasa yang diberikan mereka ketika mereka apply atau mengajukan lamaran ke pabrik tersebut ya mau tidak mau untuk mendapatkan ijasa asli walaupun terlepas dari pandangan uang tambahan mereka harus menandatangani surat perjanjian itu Bok pasalnya mereka membutuhkan ijasa asli mereka si penulis sendiri sebenarnya tidak berani untuk mengangkat cerita ini oleh karenanya di video awal dikatakan disamarkan atau tidak disebutkan nama pabrik tersebut walaupun memang masih berada dalam wilayah Jawa Barat namun terakhir mereka mendengar bahwa pabrik tersebut sudah tutup sudah bangkrut setelah pandemi kemarin makanya sinera sumber berani mengungkapkan hal ini Bok esensinya hanya ingin memberikan edukasi kepada siapapun untuk lebih berhati-hati dimanapun dan kepada siapapun kalian bekerja selang kejadian tragis malam itu tamik sempat bertanya dan menghubungi si iman kenapa iman kembali lagi iman kemudian menceritakan bila dia mendapatkan tugas dari orang tuanya mendapatkan sinyal bila di antara kalian ada yang sedang menjadi orban tumbal dari pabrik tersebut walaupun pada kenyataannya setelah iman melihat mereka bertiga lah yang ternyata menjadi calon tumbal kemudian beredar juga rumor atau isu yang iman dengar dari beberapa orang setelah kejadian malam itu Bok besoknya kedua orang tua Pak Iwan pemilik pabrik itu tak sadarkan diri sehingga Pak Iwan langsung menelpon security untuk datang ke pabrik apakah proses penumbalan itu terjadi kendala dan bisa ditebak siangnya orang tua dari Pak Iwan pemilik pabrik itu meregang nyawa dengan sangat misterius ya seperti biasa tua tumbal ketika gagal maka orang-orang terdekat lah yang akan menjadi korban jikapun tidak ada dirinya sendiri Iwan sendiri mendapatkan rumor pada senior-senior sebelumnya bahwa sebenarnya sip malam itu tidak ada sebelumnya semua itu bekerja pada satu sip yang ada hanya tawaran lembur malam kepada karyawan namun karena setiap ada lemburan yang diambil oleh karyawan dan besoknya akan terjadi korban maka tidak pernah ada lagi orang yang mau mengambil jam lembur meskipun ada ini-ini upah yang lumayan nah dengan kata lain bahwa sip malam itu adalah kedok dari ritual penumbalan pemilik pabrik seperti apa yang dikatakan oleh narasumber semoga kalian berhati-hati dimanapun kalian bekerja dan kepada siapapun kalian bekerja selalu dekatkan diri kalian kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita adalah manusia yang penuh keterbatasan yang tidak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi dibalik semua rahasia-rahasia orang lain kepada kita tonton juga cerita tumbal lainnya yang lebih seru yang ada di sini like bila kalian suka dengan video ini dan dislike bila tidak suka subscribe dan tekan loncengnya bila ada video terbaru kalian akan mendapatkan notifikasi share dan komen bila video ini bermanfaat ya boh akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye selamat menikmati